Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman masih bersama sardi elektronik channel seputar servis tutorial juga kreatif oke dalam video kali ini saya akan membahas masalah seputar cas aki yang saya gunakan ya saya menggunakan doso faltor seperti ini ya bisa kita lihat ini kenapa saya memilih ini karena saya suka sekali dengan ini dibanding lampu-lampu LED seperti ini atau lampu-lampu handlock atau juga trafo ya saya lebih suka memilih yang seperti ini karena ini kelebihannya sangat cepat sekali untuk pengisian aki dan ini sangat cocok sekali untuk mengecas pada aki-aki yang suak ngedrop untuk merontokkan kerak-kerak aki terutama pada aki basah ya teman-teman oke saya akan jelaskan ini jangan dipegang saat menggunakan cas aki ini ini cepet buayanya jangan dipegang karena ini nyetrum teman-teman ini walaupun sudah di si tetapi nyetrum karena ini tidak menggunakan adaptor dan cara merakitnya juga sangat mudah sekali seperti ini ini cuman memakai duode bridge seperti ini teman-teman di sini ada kode plusnya disini ada main dan ini main plus ini menuju ke aki yang hitam dan merah ini menuju aki pengisian ya ini adalah punya arah harus dari AC menjadi DC untuk duode ini dan untuk yang tidak ada tanda main plus itu dari storm 220 ya teman-teman cuman perbedaannya ini melewati sebuah kapasitor kapasitor ini yang masuknya itu harus melewati kapasitor ini dan ini saya menggunakan sebuah kapasitor berukuran 32 mikrofarad 4300 volt ya teman-teman bisa menggunakan 400 volt dan saya sarankan jangan melebih yang 32 lebih ya karena kemarin saya pengalaman saya kemarin saya menggunakan mikrofaradnya besar sekali itu ternyata listriknya jeglek dan ini pun saya menggunakan 32 ini sudah termasuk sangat cepat sekali dan ini hasilnya sangat mantap sekali teman-teman Oke nanti saya akan terangkan bagaimana cara menggunakannya ini saya siapkan sebuah multitester dulu dan saya akan cek tegangnya biar kita semua pada tahu ya ini sebenarnya cas agi desovator seperti ini tuh keluaran arusnya itu berapa sekarang saya jepitkan pada plus dan prog hitam ke main seperti ini ntar saya rapikan dulu Oke langsung saja kita coba kita colokkan berapa sih sebenarnya keluaran arus dari cas agi seperti ini Oke bisa kita lihat teman-teman ini keluar 177 ya di skala 1000 volt DC tentunya Mas apakah ini tidak berduk untuk mengecas sebuah agi tegang segitu besar sekali nanti kita bahas bersama-sama ya kita saya jelaskan saya jelaskan Oke sekarang saya akan coba siapkan sebuah agi basah semua agi untuk sepeda motor itu 12 volt ya 12 volt dan ini saya coba dulu cara menggunakan cukup mudah simpel sekali ini cepit buaya kita cepetkan begini saja teman-teman ingat saat mengecesan ini jangan dipegang untuk cepit buaya ini karena ini nyetrum sudah saya ingatkan berulang kali ya teman-teman ini nyetrum tapi kelebihannya ini untuk cara pengecasnya untuk mengecasnya itu sangat cepat sekali teman-teman jadi saya sangat suka sekali dengan ini mohon maaf saya coba cek dulu tegangan arusnya sebelum saya lakukan pengecasan ya biar kita tahu tidak dikira rekayasa Oke ini keluar tegangan di skala 20 keluar 89 ya naik turun 8 volt Oke sekarang saya akan coba cari juga terlalu banget ya ya sudah keluar kecelapan pertanda bahwa masuk untuk arusnya dan bisa kita lihat ingat ini sekali lagi jangan dipegang bila kita membuat case agi seperti ini teman-teman ini nyetrum Sekarang saya akan coba cek tegangannya yang tadinya arusnya 177 itu sekarang berapa apakah Masih 177 Oke bisa kita lihat Ini di skala 1000 ya Ini keluar 12 Wow mantap sekali Jadi yang tadinya arusnya 177 volt Ini menyesuaikan beban ya teman-teman Jadi tidak usah takut Kalau akhirnya berduk Tapi ingat ini jangan lama-lama saat pengincisan seperti ini Ini hanya beberapa menit saja Ini sudah masuk ya teman-teman Kalau akhirnya normal Sudah bisa masuk sangat cepat sekali Dan tidak usah menunggu berjam-jam Itu ini sudah bisa penuh teman-teman Seperti ini Kita bisa merapah bagian belakang Bila sudah hangat Dan tegangannya sudah 12 volt lebih Cukup kita udai saja Dan kita cabut untuk Setup kontaknya Oke ini keluar 13 volt Wow mantap sekali Jadi ini sangat cepat sekali Nanti linknya saya selipkan di deskripsi teman-teman Bagi anda yang mau merakitnya Bagi yang sudah tahu Ini bagi yang belum tahu ya teman-teman Oke saya tunggu beberapa menit Apakah ini nanti akhirnya bisa masuk Dan ini setelah beberapa menit teman-teman Tadi baru sebentar Ini sudah 11 volt teman-teman Wow mantap sekali Jadi sangat cepat sekali ya Untuk pengecesannya Jadi saya sangat senang sekali menggunakan cas seperti ini Sejak pertama kenal Di suvaltor seperti ini Saya sering menggunakan Cas aki seperti ini Apalagi Apabila kita mengalami aki yang ngedrop Itu saya sering menggunakan Cas aki seperti ini Setelah pengisian air aki Ini sangat cocok sekali Dan bisa kita lihat teman-teman Ini baru sebentar saja Sudah perempul-perempul Baru beberapa menit Pertanda bahwa arusnya masuk ya teman-teman Baiklah teman-teman Semoga bermanfaat Ada salah kata dari saya Saya mohon maaf Bagi yang belum jelas Nanti bisa ditanyakan di kolom komentar Nantikan video saya selanjutnya Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh